Upaya mendorong pemulihan UMKM masih terganjal rendahnya penyerapan produk oleh Kementerian Lembaga, padahal pemerintah telah mengalokasikan 40% anggaran Kementerian dan Lembaga untuk belanja produk UMKM. Menteri Kooperasi dan UKM, Teten Mas Duki, menyebut bahwa tingginya standar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, membuat banyak produk UMKM sulit untuk bisa masuk. Kemenkop UKM hingga kini terus berupaya agar 40% anggaran belanja produk UMKM dan berjalan efektif sehingga mendongkrak geliat pelaku usaha kecil dan menengah di tengah pandemi. Realisasi program ini juga belum bisa maksimal karena hingga saat ini tidak ada sanksi yang diberikan bagi Kementerian dan Lembaga jika tidak membelanjakan anggarannya untuk produk UMKM. Nah, market demand itu salah satunya tadi sudah disebut, yaitu penyerapan produk UMKM 40% oleh belanja kementerian dan lembaga. Nah, cuma memang itu kan nilainya cukup besar, kita 400 triliun lah, dan itu harusnya kompulsori. Nah, memang dalam prakteknya ini masih ada, belum lancar lah, karena tadi standar di LKPP masih terlalu tinggi akibatnya banyak produk.